Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam acara PA, Pendalaman Alkitab GKI Karangsaru untuk bulan Maret 2021 dengan tema Hosea, Nabi yang menikah dengan pelacur. Mari kita bersama-sama mengawali acara PA ini dengan berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih di tengah segala aktivitas dan kesibukan kami. Engkau masih mengizinkan setiap kami belajar kebenaran firman Tuhan. Kami akan mendalami salah satu tokoh Alkitab yaitu Hosea, pimpin kami semua dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh belajar kebenaranmu dan menerapkannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapak Surgawi, kami percayakan segala sesuatunya, hanya di dalam tangan pengasian Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang terkasih, untuk kita ketahui bersama, di dalam Alkitab terdapat dua orang tokoh yang bernama Hosea. Kedua-duanya hidup di zaman perjanjian lama. Mereka adalah yang pertama Hosea bin Elah. Ia adalah Raja ke-19 dan Raja terakhir dari Kerajaan Israel Utara. Dalam tahun ke-9 di masa pemerintahannya, Raja Asyur merebut Samaria yang menjadi ibu kota Kerajaan Israel Utara. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur, ke dalam pembuangan, dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Hal ini bisa kita lihat di dalam dua Raja-Raja, pasal yang ke-17, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Yang kedua adalah Hosea bin Be'eri. Ia adalah penduduk Israel yang dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsanya sendiri. Nah, tokoh Hosea bin Be'eri inilah yang akan menjadi pembahasan PA kita saat ini. Saya akan membacakan Hosea pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ke-12. Mari kita menyimaknya. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Be'eri pada zaman usia, Yotam, Ahas, dan Hiskia, Raja-Raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam, Bin Yoas, Raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, Berilah nama Loruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan, Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapih Loruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, Berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu. Tetapi kelak, jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung, dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, Kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin, lalu mereka akan menduduki negeri ini, sebab besar hari Israel itu. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Amin, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, arti nama Hosea adalah keselamatan ada pada Tuhan, atau Tuhan adalah keselamatan. Sama seperti kitab nubuat lainnya di dalam perjanjian lama, ayat pembukaan kitab Hosea di pasal yang pertama, ayat pertama, memperkenalkan kita kepada zaman pelayanan Hosea. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Be'eri pada zaman usia, Yotam, Ahas, dan Hizkiah, Raja-Raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, Raja Israel. Hosea 1, ayat 1. Ya, daftar Raja-Raja ini memberi kita suatu pedoman untuk memperkirakan awal dan akhir masa pelayanan Hosea. Di satu sisi, daftar ini memberi tahu kita bahwa pelayanan Hosea dimulai sekitar 760 sebelum masehi pada zaman usia dari Kerajaan Yehuda atau Kerajaan Israel Selatan, dan Yerobeam dari Kerajaan Israel Utara. Yerobeam ini biasanya disebut sebagai Yerobeam II. untuk membedakannya dari Raja I Kerajaan Israel Utara, Yerobeam I atau Yerobeam I. Di sisi lain, daftar Raja-Raja tersebut juga memberi kita suatu perkiraan tentang akhir masa pelayanan kenabian Hosea. Hosea melayani sepanjang masa pemerintahan Raja-Raja Yehuda, yaitu Uziah, Yotam, dan Ahas, dan dia mengakhiri pelayanannya selama pemerintahan Hizkiah. Hizkiah adalah satu-satunya penguasa Yehuda sekitar tahun 715 hingga 686 sebelum masehi. Kita tidak dapat memastikan berapa lama Hosea hidup selama pemerintahan Hizkiah. Namun, seandainya dia memulai pelayanannya sekitar 760 sebelum masehi pada usia 20 tahun, maka dia akan berusia 94 tahun pada 686 sebelum masehi. Jadi kemungkinan besar pelayanan Hosea berakhir sebelum tahun 686 sebelum masehi. Sekitar masa pelayanan kenabian Hosea, sejumlah bangsa telah memainkan peranan-peranan penting dalam sejarah umat Allah. Pada tahun 930 sebelum masehi, kerajaan Israel terbagi menjadi dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan atau yang dikenal sebagai Yehuda. Kedua kerajaan ini menonjol di dalam pelayanan kenabian Hosea. Pada masa itu, umat Allah juga berinteraksi dengan negara-negara lain seperti Aram dan Mesir. Tetapi Hosea di sini memfokuskan pelayanannya pada peristiwa-peristiwa yang melibatkan kerajaan Ashur. Pada zaman Hosea, Ashur menjadi kerajaan adik kuasa yang memperluas pengaruhnya ke segala penjuru termasuk ke tanah Israel dan Yehuda. Pelayanan Hosea dimulai di kerajaan Israel Utara hampir 200 tahun setelah Israel terpisah dari Yehuda. Tinggal di Israel Utara selama periode sejarah ini adalah sulit bagi siapa saja yang berusaha setia kepada Allah. Dan ini terutama berlaku bagi sosok Hosea, seorang abdi Allah yang dipanggil menjadi nabinya. Hosea menyaksikan secara langsung bagaimana para pemimpin Israel menjauhkan kerajaan mereka dari Tuhan dan mengandalkan aliansi dengan bangsa-bangsa lain serta ilah-ilah mereka. Para imam Israel menggabungkan ibadah kepada Allah dengan ritual-ritual kesuburan dalam kemabukan dan hawa nafsu yang terkait dengan penyembahan berhala. Orang kaya menjadi makin kaya tetapi orang miskin begitu miskin. Sehingga mereka sering harus menyerahkan istri dan putri-putri mereka ke kuil prostitusi hanya supaya mereka cukup makan. Dan ketika Hosea menghadapi kondisi yang memilukan hati di kerajaan Israel utara ini Allah memanggilnya untuk bernubuat bahwa Allah akan menjatuhkan kutub atas kerajaan Israel melalui kerajaan Asyur. Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang terkasih Raja Yerobeam II dapat dikatakan sebagai salah seorang penguasa Israel utara yang paling tersohor. Dua Raja-Raja 14 ayat 23 hingga 29 Selama 41 tahun masa pemerintahannya Yerobeam II sanggup memulihkan kembali batas-batas negara Israel seperti pada zaman Raja Salomo. Selain itu, kecakapan administratifnya dan bebas dari serangan-serangan tertentu dari luar memberi dampak kemakmuran ekonomi yang luar biasa di zamannya. Penggalian-penggalian di Samaria termasuk penemuan Ostraka Samaria atau lempeng bertulis membuktikan keagungan kota berkubu Yerobeam II kemewahan hidup serta ibadah palsu yang terjadi pada waktu itu. Jadi dibalik segala keberhasilan tersebut terdapat kemerosotan moral dan rohani yang merajalela yang dicatat jelas oleh Nabi Amos dalam kitabnya. Kekayaan yang melimpah ruah dibarengi kemiskinan yang tidak terperikan. Amos 2 ayat 6 hingga 7. Tata ibadat agama yang hampa. Amos 5 ayat 21 hingga 24. Pasal 7 ayat 10 hingga 17. Dan keamanan yang palsu. Amos 6 ayat 1 hingga 8. Raja, para imam, dan kaum bangsawan Israel percaya kepada Allah namun mereka juga menyembah dewa-dewa dari bangsa lain. Mereka memenuhi negara dengan kekerasan. Mereka memaksa putra-putra orang miskin untuk mengabdi dalam operasi-operasi militer mereka yang salah. Dan mereka menekan istri-istri dan putri-putri orang miskin untuk melakukan prostitusi di pusat-pusat pengujaan kesuburan mereka. Parahnya, para pemimpin masih mengaku setia kepada Allah dan menunjuk pada kekayaan dan kekuasaan mereka sebagai bukti bahwa Allah menyetujui semua yang mereka lakukan. Segera setelah Yerobeam II wafat keadaan kerajaan Israel Utara mulai memburuk dengan cepat dan menuju kepada kehancuran. Dalam waktu kurang dari 15 tahun setelah kematiannya empat raja Israel Utara terbunuh dan 29 tahun berikutnya kota Samaria ibu kota dari kerajaan kerajaan Israel Utara runtuh menjadi pun-puin berasap dan penduduk Israel dibuang ke Asyur dan kemudian disebarkan di antara berbagai bangsa. Dua raja-raja pasal 17 ayat 5 hingga 41 Satu-satunya alasan penugasan profetik kepada Hosea adalah karena kerajaan Israel Utara telah meninggalkan Tuhan Allah dan berpaling kepada para ba'al penyembahan berhala dan hidup di dalam kejahatan. Tetapi dibalik semua hal tersebut Hosea juga diutus untuk memberitakan pemulihan dari Tuhan. Jadi ada dua sisi di dalam misi pelayanan Hosea. Yang pertama ia bernubuat menyatakan hukuman Tuhan dan yang kedua ia menyampaikan bahwa ada pengharapan yang akan datang setelah malapetakah berakhir. Ibu bapak dan saudara yang terkasih bagian yang sangat menarik dalam pelayanan kenabian Hosea adalah kehidupan dan profesi Hosea sedemikian rupa sehingga orang-orang sejamannya menyebut dia Pandir atau orang gila. Hal itu terjadi karena tindakannya atas berita Tuhan menikahi seorang perempuan Sundal bernama Gomer binti bin Blaib. Sejatinya seorang nabi memiliki posisi terhormat di dalam lingkup sosio historis Israel dan dianggap mewakili Tuhan dan representasi hidup kudus. Kenyataannya Hosea bertindak tidak lazim selayaknya seorang nabi. Masyarakat saat itu menganggap tindakan Hosea menikahi seorang perempuan Sundal adalah tindakan yang menjatuhkan diri sendiri dan tentu saja menjadi bahan ejekan. Kehidupan yang ditampilkannya bertolak belakang dengan asumsi kehidupan nabi yang selama ini diyakini masyarakat. Akan tetapi situasi perkawinan Hosea justru menjadi bagian dari panggilan kenabiannya untuk kerajaan Israel Utara. Sikap dan tingkah laku Gomer merupakan sebuah analogi dalam cara Tuhan menggambarkan hubungannya dengan Israel. Sebagaimana Gomer yang tidak setia serta hidup dalam perzinahan demikian Allah menggambarkan perzinahan rohani bangsa Israel dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan bangsa tersebut terhadap perjanjian kudus dengannya. Ya dalam melaksanakan panggilan Tuhan Hosea tidak hanya menyampaikan pesan Allah dengan nubuatan saja tetapi ia melakukan sebuah tindakan simbolik yang bertujuan melengkapi pesan-pesan nubuatannya sebagaimana perintah Tuhan kepadanya. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih gambaran mengenai perempuan yang diperintahkan Tuhan untuk dikawini Hosea sangat lugas perempuan bernama Gomer itu digambarkan sebagai sosok perempuan yang tidak setia dan profesinya seorang pelacur di dalam istilah Alkitab Perempuan Sunda status tersebut terlihat sengaja ditampilkan pada bagian awal kitab sebagai pengantar untuk memberikan tekanan pada maksud utama pengutusan Hosea kepada bangsa Israel bangsa yang dalam tanda kutip buruk rupa dihadapan Tuhan mengapa perempuan Sunda sebab hubungan Allah dengan Israel seringkali disamakan dengan ikatan pernikahan kita bisa melihatnya di dalam Yesaya 54 ayat 5 Yeremia 3 ayat 14 Efesus 5 ayat 22 hingga 32 gambaran hubungan pernikahan ini sangat intim dan kudus dengan menampilkan eksistensi Allah sebagai suami dan bangsa Israel sebagai istri akan tetapi hubungan tersebut tidak berjalan baik Israel beralih kesetiaannya kepada dewa-dewa dan Baal sebagai berhala menggantikan posisi Tuhan hal inilah yang mendukakan hati Tuhan dan digambarkan sebagai sebuah perzinahan rohani dari sebuah hubungan yang seharusnya terjaga dengan baik dan kudus sebagai pihak yang lebih tinggi Allah berinisiatif memperbaiki hubungan tersebut dan memutus Hosea agar bangsa Israel bertobat dan kembali pada hubungan yang kudus pada Allah cara Tuhan memutus Hosea dan menyampaikan isi hatinya tergolong unik Hosea diminta menjalani kehidupan keluarga sebagai gambaran hubungan antara Allah dengan bangsa Israel inilah yang menjadi latar belakang perintah Allah kepada Hosea untuk pergi kepada perempuan Sundar itu dan menikainya ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea berfirmanlah ia kepada Hosea pergilah kawinilah seorang perempuan Sundar dan peranakanlah anak-anak Sundar karena negeri ini bersundar hebat dengan membelakangi Tuhan Hosea 1 ayat 2 ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih firman yang diterima Hosea ini merupakan perintah yang bersifat imperatif artinya tidak ada pilihan lain kecuali menjalannya pertanyaan yang menarik adalah mengapa harus perempuan Sundar dapat dipahami demikian kata Sundar memiliki arti yang sama dengan kata pelacur yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online diartikan sebagai jalan yakni atribut perempuan yang menjual diri untuk memuaskan hawa hawa nafsu seorang wanita Sundar melakukan profesi kotor dan melanggar prinsip-prinsip moralitas profesi ini dijalankan baik secara terbuka dan terlebih secara tertutup Allah pasti punya alasan menggunakan profesi ini sebagai gambaran di dalam menjelaskan penyimpangan demi penyimpangan yang dilakukan umat kesayangannya penggambaran Sundar yang dimasukkan dalam kitab Hosea adalah metafora dari bangsa Israel itu sendiri yang dianggap berperilaku sama dengan kesundalan kata Sundar dalam ayat 2 pasal yang pertama kitab Hosea diulang hingga 3 kali bahkan sampai 4 kali di dalam teks Ibrani dengan demikian sangat jelas maksud Allah tergambarkan di bagian awal kitab dan pemanggilan Hosea beberapa penafsir melihat bahwa kehidupan yang dialami Hosea dengan perempuan Sundar merupakan satu tragedi di dalam kehidupan seorang Nabi berita dari Allah yang diterimanya bukan hanya untuk disampaikan tetapi juga harus dijalaninya tentu saja hal ini bukanlah sebuah kekeliruan bahkan Hosea pun diminta Tuhan mengawini Gomer untuk kedua kalinya sementara Gomer sendiri telah meninggalkannya dan menjadi milik laki-laki lain Hosea diminta untuk menebus wanita itu dengan membayar sejumlah uang semua perbuatan Gomer seolah dilupakan tidak ada penjelasan apakah Hosea berbahagia dengan pernikahannya itu tetapi pasangan ini pada akhirnya memiliki dua anak laki-laki dan satu anak perempuan masing-masing diberi nama Yisrael Loruhama dan Loami nama anak-anak Hosea ini mewakili keterasingan Tuhan dari Israel anak-anaknya adalah nubuat kejatuhan dinasti yang berkuasa dan perjanjian yang terputus dengan Tuhan Yisrael mewakili penghukuman Tuhan yang akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel Loruhama yang berarti tidak dikasihi Tuhan tidak akan lagi menyayangi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka Loami berarti bukan umatku ini adalah penolakan Tuhan bahwa Israel itu bukan umatnya dan ia bukan Allah mereka sebagai tanda ketidaksenangan Tuhan terhadap orang-orang Israel karena mengikuti ilah-ilah palsu Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih perintah Allah adalah kunci utama di dalam memahami pernikahan Hosea dengan Gomer tersebut dan kalau kitab Hosea terlihat menggunakan perempuan sebagai simbol dari sebuah pelanggaran dan kesalahan dalam konteks yang sebenarnya pandangan tersebut tidak tertuju kepada pribadi perempuan itu sendiri melainkan kepada umat yang disimbolkan yakni Israel sebagai bangsa jadi tindakan Hosea menikahi wanita Sunda adalah simbol dalam rangka ia mengemban mandat atas perintah Allah kepadanya seperti nabi-nabi lain yang melakukan tindakan-tindakan dan lambang dalam bernubuat demikian juga yang terlihat melalui kehidupan Hosea dua kali mencintai seorang perempuan yang mengecewakan dan menghianati dengan ketidaksetiaannya demikian juga sifat Tuhan yang panjang sabar dan selalu memberikan kesempatan demi kesempatan bagi lahirnya pertobatan sejati pesannya jelas Allah membenci dosa-dosa umatnya Allah menyatakan penghakiman dan penghukuman yang pasti tetapi Allah yang sama juga akan melakukan pemulihan kasih dan kesabaran Allah tiada berkesudahan kepada umatnya walaupun umatnya sudah bersundar dengan kekasih-kekasih asingnya yang lain respon yang luar biasa pun juga diperlihatkan oleh Hosea dari setiap perintah Tuhan yang khas di dalam panggilannya patut diteladani tidak dicatat bahwa Hosea menolak atau mempertanyakan perintah Allah yang menjalaninya dengan penuh ketaatan tanpa merasa malu tidak menghindar dan penuh dengan ketaatan hal ini terjadi karena ia yakin bahwa sesuatu yang diberitakannya memang berasal dari Allah yang dilakukannya adalah kehendak Allah Hosea terlihat memahami betul bahwa tujuan akhir dari semua itu adalah agar bangsa Israel sadar dan kembali kepada Allah disini Hosea berhasil mendemonstrasikan dan mendeskripsikan kasih dan anugerah Allah melalui tindakan simbolik dari hidupnya sendiri ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih setidaknya ada dua hal yang dapat kita pelajari dari kisah kehidupan tokoh Hosea bin BRI ini yaitu yang pertama Allah adalah pribadi yang membenci dosa-dosa umatnya dan ia pasti menyatakan penghakiman dan penghukumannya namun kasih dan anugerah Tuhan selalu rindu untuk menyadarkan umatnya mengampuni dan memulihkan kita patut bersyukur mengenal dan memiliki Allah yang adil namun juga Allah yang kasih dalam kehidupan kita yang kedua ketaatan kepada Allah adalah ketaatan yang mutlak serta siap menanggung apapun resikonya demi tercapainya tujuan Allah kiranya kita dapat meneladani ketaatan mutlak Hosea kepada Allah di dalam kehidupan sehari-hari kita amin mari kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih hari ini kami boleh melakukan pendalaman Alkitab belajar dari tokoh Hosea bin BRI yang Tuhan pakai dengan luar biasa dan ia juga memberikan teladan yang luar biasa ia menyatakan keadilanmu dan juga menyatakan kasih anugerahmu namun juga menunjukkan ketaatan yang mutlak kepada Tuhan ia melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam seluruh kehidupannya kami sungguh rindu Bapak Surgawi kami pun juga didapati sebagai anak-anak Tuhan yang taat kepadamu apapun resikonya kami boleh tetap melakukannya terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dapatkan dan kami pelajari pada hari ini kami mengucap syukur dan menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus amin sampai berjumpa lagi dalam PA bulan depan Tuhan Yesus memberkati terima kasih